Halo gamers, balik lagi nih bareng gue Bisong. Apa kabarnya nih kalian semua hari ini? Siapa sih diantara kalian yang suka nonton film animasi? Kalau kalian sering nonton film animasi, udah pasti kalian akan familiar sekali dengan Dreamworks Animation. Studio film animasi yang sudah memberikan film-film besar. Sepanjang perjalanan karirnya, Dreamworks Animation sudah menghasilkan berbagai macam karya film animasi yang populer. Dan tentunya ikonik, apalagi disajikan dengan ceritanya yang selalu menarik. Nah kali ini gue bakal kasih kalian beberapa rekomendasi film animasi terbaik dari Dreamworks Animation yang bisa kalian tonton. Apa aja nih kira-kira filmnya? Yuk langsung aja simak video pembahasannya gamers. Yang pertama, How to Train Your Dragon. Tidak diragukan lagi, film yang satu ini menjadi favorit banyak penggemar film animasi. Film yang kisahnya terinspirasi dari bangsa Viking ini dinilai menjadi salah satu film animasi Dreamworks yang sukses dan banyak diminati. Berkisah tentang seorang anak pemimpin suku bernama Hichup, ia sering dianggap lemah karena payah dalam bertarung. Sehingga ia dikucilkan bahkan dia tidak pernah membunuh seekor naga sekalipun. Di balik itu semua, ia justru bisa mengendalikan dan bersahabat dengan para naga. Salah satunya, kalian akan menemui naga berjenis Night Fury yang ia beri nama Toothless. Yang kedua, Kung Fu Panda Siapa yang udah nonton semua serial film ini? Film animasi produksi Dreamworks yang satu ini tidak kalah populer. Film ini menceritakan tokoh bernama Po yang merupakan panda gemuk yang tiba-tiba saja terpilih menjadi Dragon Warrior. Karena tidak meyakinkan, banyak yang meragukan kemampuan Po karena ia terkenal dengan penakut dan hanya bisa makan di kedai. Tetapi, ia tidak menyerah. Po terus berlatih keras sampai ia menemukan kekuatan unik yang ada dalam dirinya. Kalau kalian ingin mengikuti perjuangan Po dalam membuktikan kemampuannya, kalian wajib nonton film animasi yang satu ini. Belum lagi, kalian akan dibuat tertawa geli karena tingkah lucu si panda. Yang ketiga, The Boss Baby Film animasi yang satu ini mengisahkan seorang bayi yang bekerja di Baby Corp. Sebuah tempat di mana semua bayi berasal. Di antara semua bayi yang lahir, ada bayi yang lahir di keluarga dan ada juga yang memang bekerja di perusahaan. Kalian akan mengikuti aksi si bayi unik ini yang menjadi bayi pekerja di perusahaan yang saat ini sedang menyamar menjadi bayi di keluarga. Ia punya misi untuk menghentikan proyek Papiko. Perusahaan anak anjing yang ingin membuat setiap orang tua lebih menyayangi hewan peliharaan daripada para bayi. Kalian pasti akan terhibur dengan aksi mengejutkan serta lucu dari si bayi unik ini. Yang keempat, Rise of Guardian Kalau film yang satu ini punya banyak bintang ternama yang terlibat di dalam filmnya. Sebut saja dari Chris Pine, Alec Baldwin, Jude Lau, Isla Fisher, sampai Hook Jackman. Meski film animasi ini rilis pada tahun 2012, tetapi masih menjadi film animasi favorit yang diingat sepanjang masa. Menceritakan kisah tentang para penjaga yang terdiri dari sinterkelas, perigigi, kelinci pasca, dan sandman yang meminta tolong pada Jack Frost yang merupakan seorang walaikat berkekuatan es. Kalian akan dibuat kagum pastinya dengan aksi Jack Frost selama menonton film ini. Yang kelima, Shrek Shrek mengisahkan perjuangan seorang ogre bernama Shrek yang jatuh cinta kepada seorang putri cantik bernama Fiona. Sang putri tidak tinggal di kastil ini. Dikabarkan memiliki kutukan yang hanya bisa hilang jika ia bersama dengan cinta sejatinya. Dalam perjalanannya, Shrek akan ditemani dengan seekor keledai ajaib yang bisa berbicara. Perjalanan Shrek yang penuh liku ini juga dihiasi dengan kelucuan. Tingkah laku mereka, sehingga kalian tidak akan bosan untuk menontonnya. Yaps, jadi itu dia gamers beberapa rekomendasi film yang pastinya bakal bisa buat kalian nonton bareng keluarga di saat libur weekend nih gamers. Next, kalian mau gue rekomendasiin apa lagi nih? Langsung aja tulis di kolom komentar ya gamers. Kalau gitu, sampai sini dulu buat konten kali ini. Gue Bishong pamit, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Sub indo by broth3rmax